Halo, selamat pagi. Saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Teman-teman, saya sekarang ada di dalam gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 11, Jakarta. Untuk menghadiri launching buku dan beda buku dari Membelah Yang Lemah Demi Bangsa dan Ilmu. Penulisnya adalah guru besar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yaitu Profesor Al-Makin. Nah, teman-teman, kita ikutin acaranya. Pembelah Yang Lemah Demi Bangsa dan Ilmu, saya katakan di buka dengan resmi. Selamat. Terima kasih, Prof. Satrio, untuk buku banyak. Hari ini disusulnya akan dijangkau dengan presentasi buku dari Pak Makin. Dengan berikan dengan... Moderator Mbak Hinaya dan tentu saja Ketua HIP Prof. Satrio dan Pak Dr. Alam Robitan sebagai Ketua Almi, Bapak-Ibu. Adirin semua ada juga anggota Almi, Mas Najib Turhan dari IPP dan Bapak-Ibu sekalian. Baik, Bapak-Ibu sekalian langsung saja saya akan menerangkan apa isi buku itu secara sekilas, kemudian nanti kita akan disusui, disambung oleh Wakil Kepala BIP Prof. Al-Yono dan Ibu Dhani dari KSB. Bapak-Ibu sekalian, judul buku ini adalah membela yang lemah demi bangsa dan ilmu. Sebagai judul utama, kemudian di bawahnya itu menggambarkan daftar isinya keragaman atau dalam istilah bahasa Inggrisnya atau kerainya itu pluralisme, tapi sengaja saya tidak memakai pluralisme, saya memakai keragaman atau bineka. Nah, keragaman itu sendiri sangat perat berkaitannya bagaimana sikap kita terhadap minoritas. Dan saya maksud minoritasnya dari sisi jumlah, dari sisi kekuatan, baik itu sosial maupun ekonominya. Jadi, bagaimana kita berdiri ketika ada minoritas yang lemah, itulah tangga dari hidupnya teragaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya juga membahas ide tilafah. Akhirnya ini kan cukup ramai dan juga berkaitan dengan, tentu saja ya, kemarin Bapak Kepala BPI Minit dan Wak Yudi yang berkaitan berhalangan, saya kira IG ini juga banyak, tapi secara khusus saya membahasnya dengan cara lain, kapitalisme agama tentu saja, dan secara spesifik bagaimana tradisi intelektual di Jogja, manfaat Jogja. Baik Bapak Ibu Hedirian yang berbahagia, mari kita lihat, saya akan terangkan secara sekilas apa yang dimaksud dengan masing-masing istilah. Pertama tentang keragaman, keragaman ini membutuhkan cara pandang baru, yang selama ini kita pahami sebagai taksir dari diri Katugan Ika, yang sudah diberi kue sama Ibu siapa? Bu Yuni, makasih Bu Yuni. Jadi dalam buku ini memaparkan bahwa keragaman yang kita miliki itu masih jauh dari realitas. Salah satu contoh saja dalam kajian sociologi maupun antropologi, Indonesia sangat bangga dengan keragaman yang sudah diresmikan pemerintah, mulai dari era khusus dan SBY, kita sangat bangga dengan 106 agama, Islam, Katolik, Malapetik, 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 Malapetik. Masih kurang satu. Makasih Bu Yuni. Sudah cukup. Kenyataannya di dalam kajian sociologi dan antropologi, agama atau semacam tradisi keagamaan kita, itu kurang lebih berjumlah 1.300 di dunia Indonesia. Jadi intinya kita jauh lebih beragam daripada yang dikonsepkan oleh para ilmuwan, para intelektual, dan perbicaraan negara kita. Dan kebetulan saya studi tentang NNN, Unreducement, Keagamaan Baru, Gerakan Keagamaan Baru. Dan saya mempelajari beberapa kelompok minoritas yang itu juga memberi konstitusi besar pada pengertian keragaman kita. Misalnya saya studi tentang kelompok LIA-EDEN atau kelompok di Senin kebetulan mulai dari tahun 2010. Dan saya juga mempelajari kelompok-kelompok kecil seperti Parmalip di Tapanuli dan juga di Samusir. Dan juga mempelajari kelompok namanya Samin di Jawa Timur, perbatasan Kelurah, Pakti, Rembang, Majanoboro. Saya juga mempelajari misalnya di Nusantara Barat, ada orang yang memakaku menjadi tabi bernama Amak Bakri. Dan begitu juga pada bulan Desember kemarin saya berada di Menanyu. Di situ ada banyak kelompok keagamaan yang tentu saja secara konstitusional dan legal belum mempunyai status. Yang kecuali kalau kita secara konsisten memegang MK tahun 2017 bahwa mereka secara di mata undang-undang baik secara pendidikan maupun ekonomi. Jadi misalnya di Menado, saya menemui 10 kelompok keagamaan. Berarti di dalam 4 daripada resminya agama di Indonesia. Jadi ada 10 termasuk ada Yahudi saja ya, ada Alikuru. Dan di Sanihetal, di pulau antara Menado dan Filipina, ada Masade. Masade ini bukan seorang nabi. Jadi intinya keragaman dengan keagamaan baru kita, berupa orang-orang yang mengaku berkomunikasi dengan Tuhan, yang disimpulkan nabi, itu waktu dipertimbangkan dan waktu diperlaceri. Dan mereka mempunyai hak yang sama dengan kelompok yang jumlahnya banyak atau disebut mayoritas. Jadi bagaimana kita bersikap pada mayoritas? Itu menunjukkan bagaimana kita memahami keragaman. Nah kebetulan prognasi bulan ini yang duduk di depan, kota almi juga mempelajari Ahmadiyah. Sama juga dengan saya, saya juga agak di sini dekat dengan Ahmadiyah. Tetapi spesialisasi saya adalah orang-orang yang mendirikan kelompok agamaan baru, atau yang biasa disebut nabi. Dan saya mengumpulkan sejumlah 600 nabi. Di dalam buku ini saya bahas di bab pertama. Dan setelah khusus saya juga menulis nabi-nabi Nusantara. Bukunya ada di depan. Itu menceritakan kisah seluruh nabi di Indonesia. Jadi kalau di perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, dan lain-lain, paling maksimal itu 213, atau Al-Quran spesif menyebut 25 nabi, di Indonesia ada 600 nabi. Jadi jauh lebih banyak dari nabi. Luar biasa ini. Bukunya bisa lihat. Kemudian saya juga membahas tentang kondisi PNPS 1915 yang bisa menjerat para nabi. Dan kebetulan Liyah Edith dua kali masuk penjara. Usofdik juga dua kali masuk penjara. Dan seperti pengikut setianya, pemikirnya, Bum Pakul Tuman Nurung juga terpenjara. Jadi ini perlu kita lihat lagi sebagai bangsa. Sejauh mana kita menggantai keragaman. Keragaman kita itu sama seperti keragaman alam kita. Atau disebut biomimikri ya. Di mana kondisi alam yang sangat beratang. Flora fauna di laut, di darat, dan juga di darat. Itu melindungi keragaman masyarakat Indonesia. Dan keduanya sangat terkaitkan. Kemudian yang tidak kalah penting. Misalnya saya juga membahas bagaimana sikap kita pada minorita. Misalnya ada satu kasus di Aceh. Pada buah tempat. Jadi ada kelompok kecil bernama Gerija Batol di Aceh. Yang kebetulan pada saat kelupuan terseran. Dan mereka tempat ibadahnya terbakar dan terpaksa harus lari. Itu saya membahas dalam bahan empat. Yang sangat penting, saya kira akhir-akhir ini adalah konsep tilafah. Atau di dalam wacanan, kajian sejarah Islam. Tilafah itu selalu dikaitkan dengan kelompok keagaman tertentu. Misalnya hati ini ya. Dan mereka dan juga orang yang tidak setuju dengan konsep itu. Rata-rata kembali kepada daril agama. Seperti Al-Quran dan hadis. Nah disini saya mempunyai tawaran lain. Sebaiknya kita tidak hanya kembali ke sana. Tetapi lebih penting lagi kita kembali kepada bagaimana para pemikir. Kita sudah memikirkan tentang tilafah. Misalnya saya kembali kepada tekstnya Sukarno. Sukarno sudah secara khusus sebelum Indonesia Merdeka. Kalau tidak salah tahun 1924, itu dulu Indonesia Buda. Sudah menulis tentang tilafah. Dan beliau berpendapat sudah sangat maju. Lebih maju dari samanya bahwa tilafah ini sudah update. Tahun 1924, sebelum Indonesia Merdeka. Dan dia memberi contoh nyata bahwa tilafah di Turki, tilafah Rumaya dan Abasyah dalam sejarah Islam. Itu bukan mencontoh madinahnya Nabi Muhammad. Tetapi lebih pada mencontoh kerajaan Romali. Nah kerajaan Romali kan berdasarkan dinasti. Dan ternyata baik umayah maupun Abasyah berdasarkan dinasti. Sedangkan kalau pemikir yang keempat, itu lebih banyak pada sistem tribalisme Arab. Menurut Sukarno, sistem tilafah tidak fix itu harus sunnah Nabi. Tapi itu semuanya sangat mundane, sangat duniawi. Jadi mencontohkan bagaimana tilafah. Baik itu Abasyah, umayah maupun Turki, sangat mirip dengan sistem kerajaan Romali. Yang mendahului lahirnya Islam. Tentang kapitalisme agama, saya menyoroti bagaimana Islam sebagai sebuah agama itu survive. Survive-nya karena fleksibilitasnya bekerja sama dengan kapitalisme berlubah. Saya membeli contoh disitu tentang siaran umroh ke Makkah dan Makina. Bahwa itu penuh dengan kewanusahaan kapitalisme. Tidak hanya pesawatnya, tidak hanya biografelnya, tapi Makkah dan Makina itu sendiri dipenuhi dengan hotel berbintang. Dan para pesiaran, para orang yang melaksanakan umroh, sibuk tidak hanya ibadah di dua masjid Nabawi, tetapi juga sibuk belanja di ruang sekitarnya. Jadi bagaimana Islam itu ternyata sangat kapitalis untuk saat ini, dan saya kira gerakan-gerakan keagamaan baru di Indonesia, yang semi kekarenan-karenan juga sangat menikmati kawalisme. Karena bisnis yang paling laris adalah bisnis umroh, dan itu merauk keuntungan yang tidak kecil. Kemudian khusus untuk Baca Jogja, saya berusaha untuk menghargai paling tidak dua tokoh, yaitu Buntom Israel yang sangat terkenal dikiranya. Dan selama ini orang menyebut Buntom Israel sebagai pemikir yang sangat Islami, tetapi saya mencoba menjawabkan bahwa fondasi beliau itu sangat Marxisme. Dan di situ saya menunjukkan bahwa sumber-sumber beliau sangat Marxis, tetapi seperti perjalanan Al-Ghazali dalam kasanah intelektual Islam apat pertengahan, Al-Ghazali mengambil keinsalat Yunani tapi kemudian pari esuti. Begitu juga Buntom Israel mengambil jangkot-jangkot Marxisme dan ide-ide Marxisme, tetapi kemudian disyahadatkan. Dan saya khusus menyebabkan salah satu anggota AIB, dan juga anggota kita yang saya kira sangat kita kenal, dan beliau betul-betul guru saya yaitu Prof. Amin Abdullah. Sebagai contoh intelektual yang berkomitmen dan saya kira baiknya. Dan yang terakhir adalah kritik saya terhadap birokrasi di kampus, yaitu birokrasi intelektual kita, yang kadang-kadang kita tenggelam pada birokrasi dan administrasi, tapi kita lupa pada tugas inti kita, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan. Jadi itu kira-kira secara singkat gambaran guru saya, Bapak-Ibu saya yang perlu saya garis bawahi sekali lagi. Jika kita berbicara tentang peragaman, berarti kita juga harus mendepinisikan ulang apa itu peragaman, dan ternyata binika, penggalika yang ada di simpul kita, itu masih jauh dari kenyataan, tafsirnya, kita jauh lebih beragam dari isi agama, dari isi suku, dari isi budaya, dan tradisi. Ternyata ada 600 nabi, ada 1.300 agama, dan ada banyak peragaman yang belum diungkap dan belum tercakup dalam kebijakan negara. Dan tentu saja, kalau kita berbicara tentang peragaman, tentang binika, harus mengingatkan kita seberapa jauh kita berhubungan adil kepada kaum rumah, yaitu kaum minoritas. Saya ingatkan itu, terima kasih banyak atas waktunya, dan saya sangat menang dan sangat bangga berusaha yang dibaca di sini. Demikian, saya ingatkan itu. Ibu, untuk sebentar ya. Saya ingat, sebelum ke Prof. E. Jadur, saya ingatkan, saya ingatkan tadi tentang biologi ini-ini. Karena kebetulan ini kan tema, tersebutnya tema ilmiah yang didiskusikan di ITB dalam ini adalah bagaimana biodiversitas itu meningkatkan daya tahan sebuah ekosistem ya. Dalam hal ini kan ekosistem sosial. Artinya, tesisnya adalah semakin tinggi keberagaman, semakin baik daya tahan masyarakat ya. Boleh dipakai tangan lagi enggak, Pak Martin? Oh iya, jadi begini. Saya sudah menulis satu buku khusus, ada di luar, judulnya Keragaman dan Perbedaan. Di dalam buku itu saya berargumen, bertambah beragam sebuah peradaban dan kebudayaan, maka akan bertambah tinggi daya servitalnya. bertambah seragam sebuah tradisi, budaya dan peradaban, dia akan bertambah cepat beruntungnya. Saya contohkan misalnya di Romawi. Romawi-Romawi itu mulai dari abad 1 sampai abad 5. Ketika mereka memeluk banyak agama dan banyak-banyak Tuhan, dan menghargai keragaman, mereka berjaya di dunia. Bahkan Romawi itu mengangkat kaisar politita, yaitu Severus, dan kaisar Arab, yaitu Pilip Da'am, atau Pilipus, Arabus. Begitu juga Umayah dan Abasyah itu meniru Romawi. Umayah itu tidak harus kembali ke Mekah di dalam kenyataan yang dalam sejarah, tetapi Umayah itu mengadopsi Romawi. Begitu juga Abasyah. Abasyah itu tidak semata-mata kembali ke Mekah, tetapi mengadopsi tradisi Persia. Dan Indonesia ini adalah terusan dari itu, saya diri. Karena kita tidak semata-mata kembali kepada tradisi agama yang sempit, tapi kita sangat beragam. Nah, kalau kita seragam seperti yang terjadi di Romawi, kemudian mengadopsi satu iman, maka tunggulah kehanjurannya. Selama Indonesia, selama order baru kita diserahkankan. Ini saatnya kita kembali, coba menangkai kerahkan beli sendiri. Keren ya. Keren ya. Ini yang saya lihat itu dinamika, apa saya mau menurut saya menarik itu ya, yang dipanggap, yang dipanggap, yang dipanggap, yang dipanggap, 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 lalu dari penggap, yang bisa saya tarik, yang berfeksi, apa ya? Kalau di alam, jika ada shock ya, ada shock hukungan, kalau di keadaannya di kehidupan sosial, ada shock ekonomi, semakin beragam sebuah masyarakat, ketika ada satu spesies, satu-satu belompok sosial itu terletan, maka keberdagaman kelompok sosial yang lain, akan mengangkat satu belompok yang terletan tersebut, gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. terhadap shock hukungan yang datang dari, baik kapitalisme global, baik kapitalisme, lain-lain gitu ya. Ya, ya. Bila-bila gitu. Oke, dengan senjata sisi itu mungkin kita sambungkan, memohon tanggapan dari Prof. Haryo Prof, khususnya relasi antara agama dengan Fancasila, bagaimana BDIP itu menganggapi tesis dari buku Pak Makin. Terima kasih. Mas, 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 mas. Tukarin bukunya, ada nodanya. Kalau melihat judulnya, ini mencerminkan bahwa Pak Makin ini, boleh mencerminkan besar. Pak Makin ini mengalami ansi ini, dan kan realitas yang ada. Sehingga ini, kiri-kiri seorang perempuan teksual, yang tidak mau menerima apa-apa. Karena kiri perempuan perempuan sosial, itu tidak mau hidup dalam dunia-nanya. Maka, itu mau bisa bergiat, realitas itu secara kritis. Dan kebetulan saya sebagai seorang jarawan, itu saya membaca pertama kali ya, kepada tokoh secara di situ, yaitu Pak Kuto Wicoyo, yang saya salah satu, Pak Sarawan di Indonesia, dan kemudian membaca bukunya Pak Makin Abdullah. Yang di sini, saya menarik. Nuh, Pak Ahmad di sini kok, membahas sosok-sosok-sosok dengan lagi sulit, dan membahas sejarawan dengan sejarah pemikiran. Jadi sejarawan Pak Kuto Wicoyo dibahas dari sejarah pemikiran, sementara Pak Amin Abdullah dibahas dari sejarah hidupannya. Ini barangkali juga menarik bagi saya, dan akan membuka sebuah perspektif, bahwa pemikiran-pemikiran Pak Kuto Wicoyo, yang mampu memadukan konsep keindonesiaan, keislaman, dan ilmu sosial kritis, terutama Josukas, anak pengadun Maksisme itu, sehingga keindonesiaan dan keislaman, bukan sesuatu yang janggal. Sehingga dia sempat mengkritik, pemikiranisme-pemikiranisme di dalam keagamaan, termasuk di Muhammadiyah, Muhammadiyah itu menjadi kering, karena alergi dengan suni, dan budaya dan sebagainya. Ini hanya mungkin diungkapkan oleh seorang elektual, yang telah mendalami sejarah. Demikian tulawa, yang dilakukan oleh Pak Amin Abdullah, sebagai sosok yang ambil, sosok yang tuju, ini menjadi sebuah cita-cita, atau perasaran-perasaran yang ada di dalam kehidupan, masyarakat kita. Dari sana, kami kemudian baru mencoba untuk melihat, di pidato pemungguan Pak. Lemakin, yang menunjukkan, betul-betul orang yang sedang resah. Jadi, kalau istilah di dalam dunia pergerakan itu, termasuk englimen. Jadi, orang yang sedang marah-marah, terdapat realitas, karena inferioritas komplek, yang ada di dalam masyarakat kita, atau dalam orang jalan menyebutnya, yang ingin lager, itu masih berkembang di dalam masyarakat kita. Sehingga kita kagum dengan, sesuatu yang asing, sesuatu yang dari barat. Konsekuensinya apa? Tidak hanya teori-teori dari barat, kita terima, walaupun itu tidak logis. Kita ambilkan contoh saja yang terkenal di Indonesia, di dunia terbulun itu. Kalau Bapak Ibu pernah membaca santri priayi apa-apa, yang ditulis oleh Tri Foster, apakah mungkin sosok priayi itu sepadan dengan santri dan apa-apa? Tidak toco. Kalau santri apa-apa, indikatornya toco. Tapi kalau priayi itu dengan tau lo alih. Karena seorang priayi bisa jadi santri, bisa jadi apa-apa. Sehingga orang-orang Sunda atau mana, itu priayi yang dekat dengan santri. Tapi sebaliknya, di Jawa Tengah, itu seorang priayi, itu lebih dekat dengan apa-apa. Tapi karena konsep yang semacam ini, dikupas oleh antropolog terkenal, kita kadang-kadang ikut memetakkan dunia sosial budaya masyarakat di Indonesia dari ekonomi yang dibuat oleh Tri Foster. Ini kan salah satu contoh, sehingga prok al-makin itu mengugat, apa-apa mungkin metodologi yang berprasis keindonesiaan itu harus dibangun. Sebenarnya, konsep metodologi keindonesiaan ini sudah lama berkembang di kalahnya ilmuwan sosial, terutama sejarawan, sejak seminal sejarah tahun 1967, apa yang disebut dengan Indonesia sentris. Jadi melihat Indonesia dari perspektif keindonesiaan. Sehingga era penjajaran, tidak hanya dilihat orang Eropa yang ada di Indonesia, tapi bagaimana orang Indonesia menikmati perubahan-perubahan. Sehingga teori-teori ke orang besar ini yang menarik. Nah, problemnya, kaitannya dengan kontes kesintahan, inilah yang sebenarnya prok al-makin sudah mengembangkan. Tapi karena beliau bukan serawan, ini yang barangkali masih belum dibugat. Sehingga kalau letak ke Al-Qurkano, di dalam pidato kuliahnya tentang Pancasila, tentang Tuhan yang manusia, beliau menggali dari sah-sah yang terdalam. Tidak hanya sah-sah Islam, Hindu-Buddha, tapi bahkan sampai sebelum Hindu-Buddha. Dari buku yang ditulis oleh Pak Al-Makin, saya belum kemungkinan bagaimana nilainya yang dihimpat, terutama keberagaman dan keberagamaan, itu sprak Hindu-Buddha. Sehingga karya sastravila galiku, dari kerajaan lu, yang notabene tidak dipengaruhi Islam, Hindu maupun Buddha, dan ketebalannya lebih, karya maaf rata, dan itu sudah diakui di UNESCO, itu tidak sempat, saya ingat belum sempat berpulsi di buku yang cukup menarik ini. Sehingga, kalau ini dilakukan, berkali kita juga bisa meniru konsep apa yang dilakukan oleh arkeolog Israel, harani, adalah baik kita membuat buku yang membuat musafian, mampu membuat di situ, yang bisa melihat realitas, kelampauan, sampai kekinian. Sehingga, tidak ada sejarah yang terkutus. Yang ini di Inggris, ceritaan dua dasar paksa yang lalu, terkenal dengan konsep indah histori. Jadi, secara yang mendalam, bukan secara yang terkutus. Salah satu contoh secara yang terkutus, kita seringkali menyebut Orde Lama. Coba cek, Orde Lama itu siapa yang membuat, dan rentang waktunya siapa. Tidak silah, karena yang membuat Orde Baru. Tapi oleh Orde Baru ditanya, Orde Lama itu siapa, apakah 59 sampai 6, demokrasi terpintir, atau 50 sampai 59, demokrasi liberal, atau 45 sampai 50, revolusi nasional. Ini kan juga tidak seras. Dan gambar ikutannya apa, yang secara implisif, itu oleh Prof. Al-Fakir juga dikembangkan, sebenarnya diungkap di sini, kerancuan kita di dalam melihat kebinekaan kita, membela kita yang lemah, ini karena kita terkutus dari mata rambat secara kita. Karena sejak di masa lalu, bahkan 2000 tahun sebelum masih, itu di Kua Harimau, Sumatera Selatan, orang memulaui, dan orang, orang nekluin, itu sudah hidup bersama-sama. Dan mereka saling kawin-mampir. Sehingga kalau tadi dikatakan dengan kebinekaan, tentang kehidupan alam, dikasih, itu terkata mencoba jadi beda. Jadi balut murni yang berbeda, akan menghasilkan, bibir yang unggur. Sehingga kalau kita itu dalam keberagaman, maka keturunan kita akan lebih baik. Makanya inses dilahirkan di dalam agama dan sepuluhnya. Itu berkali dan logika-logika semacam itu akan menarik. Nah, yang menarik lagi, memang, akar-akar sejarah bangsa kita, belum kita ungkap dengan baik. Sehingga kenapa kita seksi, melihat problem-problem keagamaan dan sebagainya, ya karena itu belum menjadi wacana, dan ada berdakalan alam dari kehidupan bangsa kita. Yang terakhir, dalam konteks buku ini, yang menarik menurut saya adalah, bagaimana konsep yang lemah, itu perlu juga dibahas, tidak hanya dalam pendekatan kultural, tapi juga struktural. Karena yang lemah, bukan selalu minoritas. Sehingga, malah kan menyebutnya merubah, bukan menyebutnya makin, itu kompok mayoritas. Yaitu mayoritas masyarakat musahasi, masyarakat yang terhidupas, pulih sistem. Ini yang barangkali, panggilan juga. Supaya apa, Pancasila tidak hanya menjadi sebuah pandangan korang individu, karena sejak awal, tidak berdua mereka, itu yang diminta oleh rajiman adalah, dasar negara. Maka sebagai sebuah dasar negara, nilai-nilai Pancasila, itu harus mengatur tata keolah negara. Sehingga sebelum rakyatnya diminta untuk Pancasila, maka pecapan, bahkan negara harus membuat kebijakan, membuat regulasi, yang di silahkan presiden, di dalam presiden dan cerita itu, merasa pandangan. Sehingga, disinilah yang barangkali, mengatik, sehingga penyempitan makna, termasuk pengkazilan, makna keberagaman, itu lebih cepat dilakukan, oleh pekip atau pecapan negara, dibanding oleh masyarakat umum. Nah, disinilah yang barangkali, buku ini merangsang kita, membuat lebih jauh, sehingga, saya berharap, kita semua, selain memberikan apresiasi kepada Prof. Al-Makit, kita juga merangsang juga, mencoba untuk membarang lebih jauh, karena sebetulnya kalau memulis, dan menuruskan lebih jauh, dan yang lebih khusus lagi, Pak Al-Makit akan memulis kembali, lanjutan dari buku-buku. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, tapi sekali lagi, saya juga, ada di tiba, untuk menyebutkan, dan sebetulnya menyebutkan salam Pancasila, yaitu, lima jari di atas, paku, itu kami modifikasi, dan jajah-jajahnya masih dilatih itu. Maknanya adalah, modifikasi salam perdika, yang dilakukan oleh Bung Karno, untuk salam perdika, agar dikasih, orang khusus. Kami ingin, Pancasila tidak lagi menumpulikan, Pancasila tidak lagi menumpulikan, tapi, setiap warga negara, memiliki tanggung jawab, mengawalkan, lima jari yang ada di bawah kita. Dan, salam ini, tidak berkonotasi, berpreferensi, mengganti salam yang lain, termasuk Assalamualaikum. Karena salam di Indonesia itu, salam liberasi, salam komando, salam pramuka, dan sebagainya itu kan banyak. sehingga, malah ketika ada konteks, salam pandasila tidak berarti, nanti salam keagamaan saya bilang, ini, kalau Bapak Ibu, kawin lagi dengan orang lain, belum bicara-cara nanti, istri saya juga. Itu, ada-ada ya, enjoy-enjoy saja. Jadi, sekali lagi, kami mohon, salam pandasila, dijawab salam, salam pandasila, tidak dihasilkan secara sempit, bahwa salam ini akan mengganti, salam keagamaan, atau yang lain, konteksnya. sehingga kalau saya, mau masuk ke kamar listri saya, juga mungkin, saya mau ngomong, tok tok tok, salam pandasila, ini, 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 yang penting, yang penting, yang penting, Bapak Ibu, kalau ada, acara pramuka, kan, tidak mungkin, Bapak Ibu, mau ngomong salam migrasi, ya, salam, pramuka, kita, konteksnya, pada tekst, jangan kita baca secara tekstual, lalu, salam Pancasila, salam Pancasila, terima kasih. Terima kasih, Puan Pak Ryo. Ada, ada dua kata kunci, lepas dari, apa, pendapat personal, mengenai kompleks, selain berarti kompleks, saya dulu berarti kompleks juga ya Pak, yang, di saat yang sama, dua pandangan utama, yang baru misal, Bapak Ibu sampaikan, mengenai, kritik kurangnya, sejarah dalam buku, dan ini dua, sekurang, yang mungkin, nanti setelah, tanggapan kejadian ini, bisa kembali ke makin sedentar, karena kalau saya tidak salah, Terima kasih Pak Inaya Saya ingin memperlakukan buku ini berbeda Berbeda dalam ahli yang kita selalu penting untuk menyambut terpikirnya sebuah buku untuk alasan luar Pertama karena contoh saja substansi itu memperkaya gagasan ide-ide yang sudah ada di luar bumi kita Dan yang kedua kehadiran buku yang baru selalu memberikan inspirasi, aspirasi bagi kita untuk banyak hal Dan dalam konteks kerja-kerja saya misalnya, saya ingin memperlakukan buku ini sebagai buku yang mengaspirasi dalam proses kerja-kerja demokratis di pemerintahan Pertama, saya rasa apresiasi yang tinggi penting untuk kita sampaikan kepada Prof. Al-Mahim Bahwa dengan kedalaman analisis beliau melalui tulisan-tulisan lepasnya selama ini yang dirangkut dalam satu buku Kita memiliki gambar dan peta yang utuh tentang bagaimana beragamnya Indonesia Bagaimana tantangan ke depan tentang keragaman yang kita miliki ini Apakah ini akan menjadi berkah atau kebutuhan Dan ini adalah semua tergantung kita semua Dan buku ini saya rasa mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian yang terkait dengan intoleransi Saya tidak usah menyebut detailnya, tetapi temuan Liti, temuan Alfara, temuan CSIS, temuan berbagai riset lainnya Saya rasa ini semakin menempuhkan bahwa bisa jadi kita jangan-jangan harus kemas dengan berkah yang ada selama ini Di tempat keragaman kita itu Nah, dalam hal ini kehadiran buku ini melalui tulisan Prof. Al-Mahim Saya rasa kita penting bukan sekedar hanya menjadi diskursus akademik saja Tetapi bagaimana ini akan diimplementasikan dalam kerja-kerja Tidak itu kerja-kerja akademik, apa itu sosialisasi publik Entah itu kerja-kerja teknologi, pemerintahan dan sebagainya Karena saya melihat bahwa pemetaan yang dilakukan oleh Prof. Al-Mahim ini Ini semakin menggambarkan betapa kita tidak bisa menolak keberagaman kita Dan keinginan untuk menyeragamkan adalah hal yang sesuatu yang sangat mustahil Karena buku ini sebetulnya semakin menempuhkan bahwa Indonesia itu takdirnya memang beragam Indonesia itu takdirnya memang curah Dan kita, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok Saya untuk menyeragamkan, ini adalah saya rasa hampir dikatakan mustahil Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Buku ini saya rasa menyimpulkan sedikit tentang bagaimana regulasi Yang dipertikan oleh pemerintah Dan kemudian implementasi di lapangan Ada beberapa gap yang kemudian menikulkan hal-hal yang kita kenali sebagai tindakan-tindakan toleransi Terus terang, selama 7-10 tahun ini Kebetulan saya bekerja bergugas di rata-rata-rata-rata-rata-rata Yang memulihkan hukum pertahanan keamanan dan hal strategis Dan kemarin mendapatkan tambahan tentang anti-korupsi dan reformasi birokrasi Kami sangat mendukung, bukan hanya saja mendukung Tetapi kami selama ini mencoba untuk mengimplementasikan hal-hal yang selama ini Sudah menjadi keresahan maupun keperluan kita bersama Sebagai contoh, saya rasa kasus-kasus seperti GKI Yasmin, Kiladian Kial, Transito Mataram, kemudian Sia, Sampang, dan lain-lain Itu sudah begitu lama menjadi perhatian publik Dan bahkan kalau kita melihat demo-demo terkait dengan itu sangat marah di istana Terus terang dalam perjalanan di awal-awal Kami mengundang semua para stakeholder untuk membicarakan ini Di sana kami melihat bahwa ini bukan sekedar substansi yang perlu kita implementasikan Tetapi kita juga penting untuk bicara bagaimana strateginya Bagaimana strategi penyelesaianya Karena apa? Karena ini bukanlah kasus-kasus yang mungkin dikategorikan tidak sensitif Akhirnya ketika kita bicara soal GKI Yasmin, kita bicara soal Ahmadiyah, ketika kita bicara soal Sia Ini adalah isu-isu sensitif yang di luar publik itu kerap mendapatkan respons yang di luar jugaan kita Demo-demo yang terkait dengan penolakan yang dikategorikan dengan soal keyakinan dan lain-lain Terus terang ketika GKI Yasmin, kita bahas Satu hal yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan kolega saya di Dikator Sabus Sebenarnya adalah kita senyap Kita harus membahas ini senyap Kenapa? Karena ini sangat sensitif Karena kalau tidak apurasinya buktinya lima tahun kebelakang ini juga belum selesai Artinya ketika kita masuk pada diskusi publik Sementara ini belum selesai kita perbincangan dan belum kita melakukan seperti yang diharapkan oleh kawan-kawan Ini kita akan terhadap dengan hiru pikupnya media, hiru pikupnya diskusi-diskusi di publik Yang justru topra produktif dengan apa yang kita harapkan Sehingga ketika kami mulai tahun 2017, tahun 2005 kita berdiskusikan dengan al-stakeholder Dengan GKI Yasmin, dengan beberapa pihak yang Dan kemudian dengan bukti wali kota Bogor dan lain-lain Tahun 2007 Desember itu kami sudah 2017 itu kami akhirnya Satu sampai satu intik mendorongkan ini kepada wali kota Bogor Dan mendorongkan ini ke wali kota Bogor itu juga melalui tahapan-tahapan yang kami lakukan secara liat Di liat itu dalam artinya kami lebih senang untuk membawa diskusi-diskusi ini Yang ujungnya adalah kita lebih ingin setelah diselesaikan Tujuannya lebih utamakan terlibat kita gaduh di ruang punggungnya Karena apa kita belajar dari pengalamannya hanya Kemudian iladerinya juga seperti itu Sebetulnya upaya-upaya ini Itu terus kita lakukan hingga di terakhir itu 2019 Kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang cukup sebutkan Di antaranya adalah GKI Yasmin Jadi saya rasa saya tidak sejujurnya Ini belum selesai dalam artian masing-masing sudah sesuai dengan harapan kawan-kawan GKI Yasmin Tapi pergerakan tahapan-tahapan yang kecil-kecil ini Sehingga sampai pada tahapan yang sekarang Di mana kawan-kawan wali kota Bogor menjadi pertanggung jawab terhadap IPI semua Dan kemudian wali kota juga berkomitmen dengan ini Ini sebuah langkah yang saya rasa terlalu diapresiasi Jadi saya akan terlibatkan banyak kerjaan antara area etnia dengan komunitas pembinaan yang lain Dan yang itu harus diisi dengan yang masing-masing hafrat Ditorangkan sebagai rasionalisasi dalam komunitas pembinaan yang tadi ini Terlalu banyak terlibatnya Sebelum kami buka sesi kami jawab Ini bukan hanya kawan-kawan NGO Kawan-kawan akademisi Kawan-kawan pemerintahan kota Bogor Dan ini merupakan kerja bersama, kolaborasi Dan belum lagi kita bicara soal si asampang Ini sudah-sudah sampai di tangannya Gubernur Jawa Timur Dan ini sudah memiliki langkah-langkah yang Bila-bila hampir sesuai dengan harapan kawan-kawan semua Nah semua ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian Ini adalah sebuah menurut saya Langkah-langkah yang tidak bisa dilakukan oleh komunitas pembinaan sendiri Saya dulu diliti Dulu saya juga degel Kalau misalkan memberikan Masa akademik, temuan, rekomendasi Kemudian kok ada gap ya Antara apa yang kita temukan sebagai hasil riset Dengan implementasi di lapangnya seperti apa Gap inilah yang harusnya kita isi Seperti layarnya buku yang disampaikan oleh Bapak Al-Mahir tadi Buku ini adalah satu proses langkah awal yang luar biasa Untuk bisa diimplementasikan dalam kerja-kerja teknografis Yang saya rasa juga tidak mudah Misalnya, kalau misalkan di bahasa RTGNN kita Ini masuk pada bagaimana moderasi beragama Itu kita masukkan dalam kerja-kerja teknografis Entah itu di RTGNN Maupun di KKP Pemerintahan Pertahunnya gitu Jadi, kalau kita sebagai ilmuwan Sebagai penelitian Itu masih ada tugas selain kita sudah menemukan Mempopulasikan ganggasan ide dan lain-lain Selanjutnya kita harus mengawali Kawan-kawan di lokasi ini Untuk menimplementasikan ini Karena bahasa, diksi, definisi operasional Dan istilah-istilah yang sangat penting Untuk diimplementasikan dalam kerja-kerja pemerintah Kami tentulah di KST Memiliki sedikit kemewahan Bahwa kita bisa diskusi bareng Memfasilitasi pertemuan Antara kawan-kawan ilmuwan, akademisi, NGO, media Dengan kawan-kawan yang di birokrasi Dan sesuai dengan Terkait dengan isu apa yang akan disampaikan Sehingga Saya membayangkan Buku ini Ketika disosialisasikan Diimplementasikan Diimplementasikan dalam kerja-kerja di operasi Dan kemudian Ini bisa disampaikan kepada para birokrat Dan kemudian terimplementasikan dalam kerjaan-kerjaan Pemahaman-kemahaman tentang moralisme Pemahaman-kemahaman tentang Betapa regulasi itu ternyata punya implikasi yang serius di masyarakat Dan lain-lain Itu akan mudah dicernak Karena kita sangat bersekutu Kalau misalkan Pak Rizat kan Bersekutu dengan Pak Rizat Saya rasa itu dalam konfeksi ini penting juga Untuk kita sampaikan Kita saatnya lagi kerja Kompar-komparansi Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri Tetapi kolaborasi antara Di operasi Di akademisi Dan lain-lain Itu penting untuk dijalin Dan saya rasa KSB mendengar KSB apa namanya Mengundang Untuk konsultasi publik Institusi publik Dan lain-lain Itu adalah upaya kami Salah satu upaya kami Untuk bagaimana gap Antara ganggasan Ide Nilai-nilai Yang prinsip-prinsip Yang disampaikan oleh Kawan-kawan ilmuwan akademisi Itu tidak terlalu luas Ketika diimplementasikan Atau di Apa namanya Dijadikan sebuah Kebijakan pemerintah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ada dan hadir Dan pasti akan ada tindakan Tindakan pemerintah Jadi saya hanya mau berbicara Tindakan konkret ibu Dan kami mengharapkan itu Terima kasih Dan ada lain Ada lima menanya Dua pertanyaan Itu juga dijawab Oleh Prof. Hario Dan Bu Dhani Mengenai hubungan Antara regulasi Dengan informasi Bagaimana 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 Tindakan Lalu Kemudian Dari Bu Dhani Prof. Hario Lalu Silakan Bu Dhani Terima kasih Atas pertanyaan Yang ditujukan kepada saya Ya Kita tahu bahwa Soal Regulasi Menjadi Ini Dalam Bahwa Kebijakan Itu Sudah Final Terima Tindakan 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 Apa yang sudah Tercantum Regulasi Apa yang sudah Terimplementasikan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Ini adalah Kita Kita Apa namanya Perlu Membicarakan Bersama Dalam Akhir Ketika Kami mengundang Rompok Vila 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 Tindakan Semua Hadir Tentang Bupati Dari Rompok Mana Dan lain Jadi kalau kita melihat soal intoleransi ini, ini tidak bisa lagi kita bicara pemerintah dengan masyarakat saja. Tetapi persoal intoleransi ini sudah menengsuk bukan hanya di pemerintah, bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di akademisi, institusi pendidikan. Dan saya rasa kajian-kajian atau pendidikan riset antik toleransi ini, institusi pendidikan juga termasuk yang memiliki benih-benih toleransi ini. Jadi kita tidak bisa lagi memperhadapkan pemerintah dengan masyarakat, tapi semua hal-hal yang terkait dengan benih-benih toleransi ini sudah menyebar dengan masyarakat. Dan saya rasa ujian pertahanan kita itu ketika BMS, betapa agama, betapa keyakinan kita itu dipolitisasi sehingga lupa, sehingga pembedalahan di masyarakat, terasa itu lupa, bagaimana istras yang luar biasa terjadi di dalam. Sehingga itu saya melihat bahwa buku Prof. Al-Makil ini, saya rasa ini juga sekedar didiskusikan di ruang-ruang seperti ini. Kita di ruang ini frekuensinya sama, tetapi bagaimana dengan akademik, bagaimana dengan institusi pendidikan di tingkat SD, SMP, dan bahkan power pun sudah terpapak juga. Jadi ini memang tugas kita bersama, mungkin dari sisi pemerintah kita perendakan buku, mungkin regulasi dan lain-lain itu adalah bagian kita. Tetapi bagian internalisasi nilai-nilai, bagian sosialisasi, apa namanya, prinsip-prinsip dasar dari sebuah relasi antara warga negara, antara warga negara, dan lain-lain itu. Saya rasa ini enggak menjadi tanggung jawab sekedar didikat, istri keadamaan, dan saya rasa dengan kredit kita justru ingin mendiskusikan bagaimana sebuah relasi, bagaimana sebuah relasi yang luar biasa ini. Mungkin bagi akademik, kalau dengan akademik, kita paham isinya. Kita satu frekuensi dan prinsip-prinsip nilai-nilai, kita sepakatnya. Tapi kan ada gap yang luar biasa. Reset hari ini, ini pasangan terakhir ini, kita akan merasakan betul pembelahan masalah takut. Dan bagaimana ini kita bisa lakukan bersama-sama untuk menganggung, kerjasama antara pemerintah, institusi agamaan, institusi pendidikan, dan lain-lain itu penting. Bagaimana sistem di komunikasi kita, bahkan media. Saya rasa kawan-kawan media kami juga butuh, kawan-kawan untuk bagaimana melengkapkan kembali ke Indonesia kita ini. Karena ini sedius. Saya suji bahwa keberagangan ini juga semacam ujian bagi kemanusiaan kita. Keberagangan ini ujian bagi bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang berbeda. Saya rasa kita akan naik kelas kalau itu sudah bisa melakukan diri kita yang sama. Ketika kita dihadapan yang berbeda, bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita menghormati. Saya rasa ketika ujiannya adalah kita berhasil, kita naik kelas sebagai manusia. Jadi keberagangan kita adalah tantangan terhadap kemanusiaan kita. Terima kasih. Terima kasih kalau kami dari diri ini itu jadi melihat sejarah berbuah pandasilah untuk konstruksi awal sebagai sebuah idealitas yang berbasis pada realitas. Nah sekarang ini selalu kita dihadapkan adanya kesenjangan antara realitas dan realitas yang ada. Kita semua mengklaim diri kita dihadapkan bagi manusia yang beragam, tapi mindset kita, cara pikir kita, gak siap melihat dan mengikapi perbedaan yang ada. Sehingga saya juga setuju dan senang dengan Pak Amati yang tidak suka menggunakan multikulturalisme. Karena kerana multikulturalisme di Barat belum muncul di Indonesia itu sudah ada. Jadi justru kebertingkaan itu yang beragam, mungkin perlu kita supaya kita lebih membumi. Dan dalam konteks pembumian ini, dalam tataran praktis, justru aparat kita tidak berani bertindak tegas. Kenapa aparat kita tidak berani bertindak tegas? Ini bukan semata-mata keberanian moral dari oknu bertugas, tapi juga dipengaruhi di sistem yang lebih luas. Dengan pemilihan pejabat politik secara langsung oleh rakyat, maka bupati, gubernur, wali kota, itu akan melihat rakyat bukan perlakuan yang sama, tapi dia konstituen saya, nanti pemilih saya, sehingga kalau disitu mayoritas orang etnis atau agama etnis itu, kemudian sedang berhadapan dengan komunikasi, apakah saya lebih mempentingkan kebenaran sehingga jumlahnya banyak? Tapi kalau ini salah, jangan-jangan nanti 5 tahun lagi saya tidak memilih lagi. Nah, problem-problem ini yang baik-baikin memang menarik, jadi sehingga politik, keperbukaan di era reformasi ini justru menggali politik identitas secara banal yang perlu kita waspati. Padahal, kalau kita kembali kepada bidang tukungan 1 Juni tentang ketuhanan yang maizah, disebutkan ketuhanan yang berbudayaan. Itu ada tiga hal yang menonjol, yaitu 30 egois. Kita harus toleran, menghormati orang lain, ketuhanan, dan berkemudayaan, beradaban. Coba, kalau kita bertuhan, bukan beragama, ya, misalnya, bertuhan, maka agama apapun yang masih dibuat, itu pasti akan toleran dengan pihak-pihak, yang lainnya. Ini yang seringkali kita sekarang, apakah ini karena radikalnya keagamaan kita, atau semakin dangkalnya keimanan kita? Karena saya yakin, semakin orang beradikal dengan agamanya, susu dia akan berusaha, Abdul Min Allah itu tidak akan selesai, kalau tidak akan saya selesaikan dengan Abdul Min Al-Nas, dan Abdul Min Al-Nas tidak akan bisa tunggu baik, kalau Abdul Min Al-Nas itu tidak kita lakukan dengan baik. Nah, problemnya sekarang kan, radikalisme dikomuntasikan dengan intoleranisme, intoleran, gerakan-intoleran, dan sektarian. Sehingga di Jawa Tiber, agar gerakan, agar buku yang menuliskan salah satu formasi itu radikal di era pergerakan nasional, itu harus dicambut, jadi sejarah yang kacau. PMI itu dulu pakai politik yang radikal, baik PNI-nya Hatta, apapun PNI-nya Sukarno. Ini istilah-istilah yang di bulu-bulu di sini yang menulis. Nah, kalau kembali pada buku ini, memang ini bu, kita terputus belajar sejarah kita. Jadi kadang-kadang kita kaget, ada begini-gini kaget. Padahal, ketika saya masih sekolah lesi sampai mahasiswa, itu melihat orang berpakaian biasa juga tidak masalah. Bahkan di kampus saya itu hanya dua orang, satu kampus yang juga mahasiswa punya waktu 15. Itu yang pakai siripan. Tapi kalau sekarang, itu kenapa ini bisa terjadi? Biasa saja, orang pakai siripan. Kan, dia tidak selalu menegasi yang lain. Nah, orang masalah yang kita hadapi, itu kami yang dari Jawa Timur, sekarang saudara-saudara kami yang dari Sampangpun, itu juga belum selesai, belum bisa kembali ke kampungnya. Ini problem yang memang harus kita hadapi, bagaimana kita menyadarkan bahwa apakah kalau orang yang baik, negeri, masyarakat, atau agama yang berbeda, saya tidak bisa masuk surga. Seolah-olah surga tidak memungkul dirinya. Karena itu kan, hak priorititasnya Tuhan yang mahasiswa. Itu barangkali bisa saya jadikan lagi, justru di sini, tanah kami di BDB, harus apapunnya dia baru masuk surga. ...hukum dan avokasi, itu melakukan kajian terhadap regulasi atau perakuan-perakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kami memanfaatkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011, Pancasila sebagai super dari skala sumber hukum. Maktanya di lapangan, masih banyak regulasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan itulah, melalui buku dan sebagainya, atau kajian kita semacam ini, kajian kajian atau pendekatan sepulang tidak mungkin bisa muncul tiba-tiba tanpa ada pendekatan kultural, yaitu diskusi ini. Dan diskusi inilah yang nanti kemudian kita buat regulasi, dan ketika regulasi itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, kita diskusikan ini kita ubah lagi. Jadi kita tidak simpotomis bahwa yang kultural lebih hebat daripada struktural dan sebaliknya yang struktural lebih hebat dari kultural itu sebagai prosesnya etika seperti kita berjuangkan di dalam kehidupan saya ini. Itu banyak kali dari saya, berbicara, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja memberikan ilustrasi, menjawab tadi berikut ini. Saya rasa ketika kasus Ahmadiyah di bangka itu menutup, ketika kawan-kawan Ahmadiyah ini minta paksa untuk direlokasi, saya dan kelihatan 5 datang ke bangka itu. Langsung kami menemui simbol-simbol strategis yang ada di bangka. Pertama, kami diskusi dengan kawan-kawan Ahmadiyah ingin menunjukkan persoalannya itu seperti apa. Terus kemudian, saya datang di kodak, datang di polisi yang ketara, terus kemudian mempati. Terus bahkan, di terakhir, sebelum pulang, ada dua hal yang saya lakukan. Saya langsung datang ke tempat di mana kawan-kawan Ahmadiyah itu betul-betul dikepung. Ditepung oleh kelompok-kelompok, apa namanya, kelompok-kelompok yang tidak bersetuju dengan ini, yang menanggap senamatan agama. Dan saya di sana, dan saya melihat bahwa ketika kawan-kawan Ahmadiyah ini mengaku bahwa mereka sudah meluatah dan di situ sudah tidak apa-apa. Tapi kemudian, kita karena ada provokator-propokator yang meminta mereka pergi dari sana, akhirnya mereka juga berpikir. Tapi mereka, ketika saya tidak kami datang, mereka tetap bertahan di sana, ingin bertahan di sana, karena mereka meyakini bahwa mereka sebetulnya diterima oleh warga negara. oleh penduduk setempat. Jadi ketika itu, yang kami lakukan adalah kami berjarak, berdiskusi, dan kemudian, di terakhir, kami mengumpulkan semua stakeholder pemerintah terkait di sana, dari MP, Polri, kemudian dinas keapaan, dan lain-lain, sampai bupati di sana, kita diskusi, bahwa ini adalah perintah arahan yang jelas dari Presiden untuk tidak mendiskriminasi kawan-kawan yang berbeda yang paham atau alian keadamaan. Dan kalaupun mereka akan direklamasi, itu adalah kirih aktivitas mereka. Tidak boleh dipaksa dan lain-lain. Dan itu, kami betul-betul mengatau, dan kami sudah ke Jakarta, dan kami bikin di Agro, untuk perkembangan semacam apa, dan Alhamdulillah, memang kemudian tidak terjadi apa-apa setelah kedatangan. Tapi kedatangan kami seperti ini kan tidak bisa kami dikaskan ke publik itu. Tetapi karena kami sadar betul, itu akan kemudian diframing, seharusnya secara politik, entah apapun namanya, itu akan memberikan tergaduhan yang baru, dan justru, jangan-jangan ini malah akan memberikan amunisi kepada kompok-kompok yang kita lewat ini. Jadi, kita bukan hanya bicara substansi di ruang publik kita hari ini, tapi bagaimana strategi untuk mengkomunikasikan itu menjadi sesuatu yang utama juga. Dan sekali lagi, memang kami menghimbau dan sangat ingin, bukan hanya ingin, musimnya sudah terjadi, berkolaborasi dengan kawasan-kawasan media. Apapun pemberitaannya, tetap di tujuan akhir kita adalah ke Indonesia, kita jangan sampai ngaluk-ngaluk itu. Dan itu hanya satu contoh. itu melatih isu tentang komunis, dan lain-lain. Pengerbekan RWH yang sampai ratusan meribatkan ratusan orang itu, dan kemudian kami berkontasi dengan kepolisian untuk mengamankan kawan-kawan anak di dalam. Itu sebetulnya bentuk dari bagaimana masyarakat, bagaimana kekerasan itu juga bisa dilakukan apa namanya non-state ini. Apabila kita sekarang masuk dalam suatu waktu yang sangat kompleks, yang sangat ruwak, yang sangat unik, inilah saatnya kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri yang saya sampaikan untuk kita tadi. Terima kasih. 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 Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Pendapat saya secara umum tidak berbeda dengan beliau berdua yang ada di pemerintah dan saya dari kampus. Ini persoalan menurut saya. Persoalannya kita semua itu sepakat tentang banyak hal tetapi kenapa masyarakat kita masih tetap berbeda kenyataannya. Ini tangan kita yang duduk di depan ini karena saya dari kampus saya beri lapangan karena dari setiap lapangan dan beliau berdua ini pemekan kebijakan. Bagaimana kita bisa saling mendukung? Menurut saya makanya pemerintah jangan ragu-ragu memindah orang seperti saya ini karena saya berjuang sendiri di lapangan atas nama swasta seperti Mas Najib juga mengatakan Prof. Karyo dan Budai untuk Prof. Karyo fakta-fakta historis tentang keragaman Indonesia kebetulan saya bahas di buku yang lain ada di depan warnanya yaitu keragaman dan perbedaan disitu saya membahas bahwa Indonesia itu tidak given tapi Indonesia itu we are struggling mulai dari unsur China unsur India unsur Arab unsur Barat dan juga unsur Timur Tengah disitu saya bahas di perbedaan bagaimana Indonesia terbentuk dari beberapa element dunia yang tersebut transit di Indonesia dan itu yang menjadikan kita di Indonesia di Indonesia juga konversi iman berkali-kali dari iman pokal kemudian iman Tengah iman Belanda iman Cina iman India dan terakhir kita menjadi seperti ini jadi adalah proses menjadi Indonesia dan itu di pulauin dan sama juga tentang para nabi bagaimana Indonesia keminyataan di situ juga dari Buku yang satu tapi sangat terima kasih sekali mungkin saya perlu berpetas lagi dalam bentuk yang lain saya sangat setuju dengan Ibu Deputi jadi begini menurut saya teman-teman yang ada di kampus sekarang ini sudah luar tugasnya karena dia bertindak seolah-olah itu dia lebih tahu bagaimana caranya negara ini berjalan tapi ketika teman-teman diberi perayaan praktika benar-benar beri ke pita negara dia baru saja bahwa itu adalah yang berbeda maka bagi saya kampus itu tugasnya berserta konsisten menyuarakan kira-kira yang negara tidak mungkin tidak menyuarakan banyak sekali hal-hal yang sensitif yang masyarakat tidak mungkin pemerintah membangun kuasa nah itu tidak mungkin itu yang mungkin adalah para dan tugas akademisi inilah yang yang harusnya dijalankan yaitu mendidik publik dan selama ini banyak dari para inteleksual itu lupa bahwa sebagian itu ya memang mendidik publik membuat wacana melaporkan ketemuan ilmiah dan merupanya ketemuan ilmiah bisa dipahami oleh masyarakat itu mengandung tugas tugas perguruan tinggi nah bagaimana sekarangnya tugas perguruan tinggi ini kemudian dia waktunya pemerintah menjadilah kebijakan saya kira kekurangannya di sini di universitas di sisi lain oke bisa tapi apakah tugas riset itu sudah dikomunikasikan juga dengan pemerintah dan begitu juga apakah pemerintah juga melihat kita bahwa kita melakukan sesuatu nah ini saya kira perlu komunikasi yang lebih intensif lagi nah ternyata ternyata kampus pun juga kadang-kadang kurang serius kurang serius dalam hal risetnya kita harus akui itu banyak dari kita yang tidak memproduksi riset dan kurang serius dalam memkomunikasikan baik kepada masyarakat maupun pemerintah kalau sinergi antara pemerintah masyarakat dan kampus ini bisa berjalan saya kira antara kita Indonesia yang baik dalam hal keragaman tukas kampus sudah sangat jelas satu kampus itu harus memberi definisi yang jelas apa yang dimaksud keragaman dan definisi keragaman atau kebinakan kita yang dipegang di kampung itu sudah out of date sudah expire sudah ada hal 8 lagi pelitian antropologi sosiologi itu sudah konfirmasi bahwa keragaman kita tidak 6 agama tapi 1300 keragaman kita ada 600 nabi dan ada banyak kelombok-kelombok yang tidak tercakup dalam pengertian keragaman dan kebinakan Indonesia itu tukas kampus kemudian dia harus men-sosialikannya di masyarakat bagaimana mendidik orang mahasiswa supaya dia mengerti apa itu keragaman tukas selanjutnya komunikasi dengan pemerintah dan saya kira tiga tukas itu belum maksimal dan ini perlu kita duduk bersama bagaimana ini bisa menjalankan tukas keragaman itu juga dengan minoritas ya tadi disinggung oleh bapak radio struktural dan posisional posisologis bagaimana panggormah itu tidak hanya dari visi di antara nah itu kampus harus aktif dikomunikasikan kepada masyarakat dan pemerintah saya kira itu yang tidak perlukan sikap open-minded dari semua pilihan kamu juga open-minded tidak merasa benar pemerintah juga siap mendengar kita dan kamu juga progres pemintian nah yang terjadi sekarang kan pemintian kita ternyata juga walaupun 5 tahun terakhir bukanlah 30% dana BUPT yang ada untuk kita itu ya lumayan tapi ternyata kalau dibandingkan dengan Singapura ya tidak anjur di rumah dengan Malaysia 30.000 jadi bukan seutama pokok saja belum kita tidakkan sesenang maksimal nah bukan kedua dan ketiga apalagi ya itu mungkin perlu dibikin yang lain dari pihak kampus saya terima kasih makasih 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 jadi kita juga harus menjaga beragaman kampus berlokasi dengan bagian negara dengan publik supaya ada koensisit sama kolaborasi yang kesehat dan kalau untuk itu pemikirannya agar lebih adaptif sehingga diantik-kritik ya makasih apa sesi tanya jawab dibuka tiga pertanyaan pertama satu dua tiga satu pintar bertuahkan dia untuk memberikan mikrofon ada empat tanya ya satu dua tiga empat mohon sebutkan nama dan institusi dan tolong fokus ke satu pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami sebelumnya mari kita beri aplaus dulu untuk acara kita pada bagian saya jawab sopravlakan dari media autoritas terima kasih menar sekali apa yang dipaparkan dalam institusi publik dan buku pada pagi hari ini bahwa memang kita pertama harus sepakat bahwa Indonesia itu ditakdirkan untuk peradab itu yang harus dipahami pertama kali dan komunikasi itu yang menjadi bagian yang sangat mendasar hari ini nah langsung saja terbuih pada pertanyaan khususnya pada pengaruh yang luar biasa bagaimana regulasi masukkan regulasi yang sebaiknya diberikan oleh pemerintah dengan implementasi yang ada di lapangan terhadap tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi terakhir ini bagaimana strategi penyelesaiannya memang kalau kita perhatikan sistem sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat ini kita ini terlalu gaduh masyarakat kita terlalu gaduh kita terlalu berperan bahkan terjadi penguasaan terhadap kelompok yang lemah yang secara ideologi itu dilakukan padahal kekuatan yang dilakukan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu sebetulnya adalah suatu kemunduran dalam etika dan budaya yang terhadap kita jadi seperti mana tadi dikatakan bagaimana masukkan yang sebaiknya regulasi yang melakukan pemerintah dan bagaimana dan apa seperti ini terima kasih terima kasih berarti sedikit mau perterangan nama saya Pegi Mungga Ritwan dari mahasiswa lokasi cukup menarik dengan diskusi atau buku pada hari ini dari Al-Makir dengan teman dengan jendul bukunya yang membela yang lemah demi bangsa dan ilmu sebenarnya saya lihat konteks dari buku Rob Al-Makir ini sedikit sama dengan adanya buku dari Troll Kiss di mana dia lebih mengarah kepada dirinya dia buku titulnya itu orang lengah mengeluarkan bangsa dengan ilmu jadinya Troll Kiss lebih mengarah lebih mengarah penulisan bukunya itu untuk bagaimana hari ini penulis buku menyebabkan sebuah ilmu yang sangat penting bagi masyarakat untuk bagaimana membela orang-orang yang lemah agar tidak dimingoritaskan terus nah disini dari Rob Al-Makir di bahas saya sangat sepatan bahwasannya suatu peragaman di Indonesia itu harus sebenarnya diakui bahwasannya Indonesia ini sudah ditakdirkan untuk adanya suatu peragaman nah sedikit mempertanyakan dari Rob Al-Makir dengan adanya suatu ide dari Rob Al-Makir untuk membuat judul membela yang lemah demi bangsa dan ilmu keragaman minoritas minoritas khilaf antif agama dan masjid jauh ya Rob Al-Makir ini mendapatkan suatu ide yang berdasar dari judul buku tersebut bagaimana sedikit menceritakan saja dan yang kedua saya mau sedikit menegapi dari Rob Al-Makir tentang hari ini dari akademisi atau mahasiswa di kampus-kampus untuk membuat suatu keragaman pemberitaan itu terlalu meslek tahu atau apa ini tetap kalau dari pandangan saya apakah mahasiswa atau orang-orang kampus pun beragam mereka ada jalan keraganya untuk masuk ke masyarakat mengimplementisikan ilmu yang kepada masyarakat ataupun keragaman dari anak-kampus akademisi atau mahasiswa itu lebih berharap kepada apa yang sudah dikalki di dalam situ kepada pemberitaan menurut saya itu keberagaman tidak ada kesalahan dari akademisi untuk bergerak untuk mengimplementasikan ilmunya atau mereka melihat analisa dari sisi kesalahan yang sudah ada jadi itu saja terima kasih wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang kedua mengenai kesalahan intelektual dan bergerasan politik dari kampus maupun di luarnya untuk penanyaan tiga silahkan nama dan memberga satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tadi saya sempat berpikir prop bahwasannya dalam buku ini juga membahas masalah minoritas di Indonesia ini memang banyak sekali minoritas aporati yang berbawa dengan anggama salah satunya adalah anggama kepercayaan yang ada di Jawa Barat salah satunya nah apakah pros setuju jika misalkan di kampung kandang buruk kita ini disilakan kolom agama yang disilakan kolom agama kenapa karena kalau kita berbicara pasker silah kita maknai pasker silah itu dia berarti menghargai orang lain sementara agama yang ada di Indonesia ini hanya ada nah sementara yang disipu oleh pros itu banyak sekali agama bagaimana dengan agama lain yang dimasukkan agamanya di KTP jika di KTP itu masih ada hanya ada 6 kolom agama ya apakah pros sepakat dengan penghapusan kolom agama atau agama agama ditandah sebagai misalkan agama kapitaya dan sebagainya itu yang pertanyaan kedua masalah kapitalisme agama masalah kapitalisme agama tadi mempunyai contoh tentang misalkan ada di Suntok saya ingin bertanya apakah monopo subtrek termasuk dalam kapitalisme agama kenapa karena kita bisa dipukiri kiai namanya kapitalis sebenarnya membagis orang satu orang menguasai dibuat menguasai banyak lahan produktivitas dan di pesat itu menjalankan kapitalisme agama kenapa karena kiai menguasai banyak lahan yang beribu hektar dan itu berusaha kapitalis agama ya itu pertanyaannya doang oke terima kasih selamat ini keren nih yang terakhir nih ya kemudian yang kedua soal kapitalisme agama bagaimana hukuman dikasih seperti ini ada tadi satu pertanyaan terakhir dan keberagaman satu perempuan ada yang ingin bertanya ya silahkan dua pertanyaan ibu dulu lalu pertanyaan terakhir lalu saya buah kasih selamat kekacauan saat mereka beribadah itu dilarang dan saat mereka natal itu gak boleh jadi mereka tidak bisa beribadah bagaimana toleransi agama bisa terjadi di padang juga seperti itu padang itu tahun 90-an saya waktu itu masih SMP disana itu bagus toleransinya tapi saat tahun 2018 sampai sekarang itu kacau balau jadi terjadi intimidasi disana bagi umat yang sangat lemah minoritas terima kasih saya Debbie dari Rumah Muda Indonesia baik terima kasih ada 3 tanyaan tapi kalau tidak jadinya silahkan nama dan membagi baik terima kasih saya bahagia dari sini saya pendeta Harry guru saya dari kerjaan perkesan Indonesia Bagai Barat tapi saat ini saya mengambilkan studi di UIN Surat Kalijaga Prof saya dari 15 pendeta yang ada dipergaskan oleh Majelis Sinode di UIN Surat Kalijaga saya berbicara hanya sebatas ketika saya melihat dalam perspektif saya sebagai seorang pendeta ketika dikira tentang keragaman saya melihat itu sebuah kenyataan dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa tetapi ketika dikira dalam kendaraan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan tentang intoleransi dan saya ada di dalamnya ketika kami mengalami banyak hal tetapi saya lebih mengajukan saya tidak mau prinsipnya saya tidak melihat kembali kepada sebuah pertanyaan kepada Prof pada prinsipnya kami berhimpas yang ada di UIN sangat terbuka sebagai seorang pendeta untuk menjelaskan banyak hal kepada umat jemaat ketika di media sosial dalam kenyataan yang ada di angka ruput itu menjadi sebuah perumahan besar dan ketika menjadi pertanyaan saya saat ini saya lebih mengalahkan kembali kepada Ibu kayak dari Presiden Ibu kami hanya mau bertanya apakah tindakan-tindakan konkret pemerintah ketika berbicara tentang intoleransi sehingga dalam hal yang bertambang saat ini bukan hanya berbicara tentang minoritas dalam keagamaan yang seperti dijelaskan dalam banyak hal itu menjadi sebuah pergumulan besar sehingga kami membutuhkan sebuah tindakan yang oke bukan hanya sebuah program yang memang benar-benar tergambar itu menjadi sebuah proyek pemerintah tetapi pada realnya itu menjadi sebuah hal yang tidak dilimati dalam kehidupan yang nyata jadi saya hanya mau melihat dimana ketika kita mau mengangkat enam agama yang diakui di Indonesia lebih lagi ditambah dengan buku yang ditulis oleh Prof 600 saya berkeliling mulai dari Aceh sampai ke sampai ke Ambon untuk hal ini untuk memproposikan ini tanpa sekaligus untuk pendidikan untuk Indonesia Bapak Ibu saya pernah yang pertama tadi saya kira menanyakan tentang regulasi terus terang regulasi itu sudah ada dan sudah dimulai dari era SBI dan sampai sekarang regulasi itu sangat menunjukkan kemanjuan pola pikir pemerintah terhadap kondisi toleransi dan kondisi keregaman sudah sangat kesana aranya tetapi prakteknya tidak menurut saya kuncinya ada di edukasi ada di pendidikan misalnya tahun 2006 dan tahun 2008 itu sudah resmi dari undang-undang bahwa kelompok minoritas seperti aliran kepercayaan dan agama lokal itu boleh mengadakan kepasaran pernikahan dan kematian dan susah disahkan dalam undang-undang dan NK tahun 2017 itu sudah sepertinya mengarah pada revisi abidu undang-undang kepedudukan bahwa agama itu tidak harus ada emang itu bisa kosong bisa dan itu sudah disusilaman antara pemerintah kepedudukan dan juga MUI dan itu sudah lama tetapi Bapak Ibu saya jika ada orang pengaruh kepercayaan dalam kecamatan ingin namanya agamanya itu hilang atau dikutus kepercayaan itu tidak bisa kenapa karena petugas kecamatannya belum di bahwa sudah ada sendang kundang nah saya sudah riset dari NTP kemudian di Jawa Timur kemudian di Medan sama kebetulunya kundang-kundangnya tidak ada Pak tetapi petugas di lapangan tidak memahami bahwa itu boleh dan mereka mencari database misalnya gimana letaknya parmalik tidak ada di sini itu tidak resmi pemerintah nah ini itu pendidikan dan itu tidak semuanya bisa ditangani pemerintah maka orang seperti posisi saya baik peneliti maupun kampus sebaiknya disempat oleh pemerintah baik dalam perwakannya di media dan media juga disempat dan juga berbicara di lapangan idealnya kita sudah kenal misalnya gini saja kita semua sudah menghadap demokrasi tidak tapi pemerintah menurut tearyan seperti dan tapi prakteknya sudah seorang saja semua calon yang ada di lapangan itu membuat aplop untuk para proter supaya memilih dan itu semua calon dan semuanya bantul jadi kalau kita nyalon dbfd itu harus butuh 6 miliar kalau bupati sekitar 20 miliar kalau gubernur sekitar 40-50 itu sudah hati 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 apanya yang salah demokrasi sudah benar pemahaman demokrasi benar yang salah adalah edukasi pendidikan dan kita ternyata juga masih seperti itu masih intoleran dan itu sangat tinggi ini saya bisa secara mulai dari pendidikan esi saya mengunggapkan di beberapa media juga jika orang islam belajar tentang agama islam kustak yang datang orang islam keluar demikian juga sebaliknya para romo katolik datang ke kelas orang islam keluar dari kelas jangan juga oleh dari esi kita dibidikan agama biar mereka mengenal agama itu dari pemimpin agama itu orang islam harus belajar katolik orang hijau harus belajar dan sebaliknya nah penanya yang kelima terakhir itu luar biasa seorang pendeta belajar di institusi islam rosni nah kekurangan kita adalah bisa gak NO Muhammadiyah pesantre dan juga buit belajar segini nanti ini adalah tahanan kalau saya punya otoritas akan saya terapkan itu terus saya akan berani terapkan itu orang terutama yang kalah ini harus belajar sama lain dan yang saya tunggu dari Pak Pementeri Mendibun Nadiem Makarif dia berbicara inovasi yang saya tunggu adalah tentang agama itu tadi berarti gak dia berbicara bahwa anak SD itu sudah diadari dengan agama lain dan sendiri dan sejati saja berarti gak dia berkata bahwa menyalankan orang itu harus berteman dengan agama lain orang 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 bahkan tidak saling bertemu orang katolik sama orang katolik bisa gak itu dipertemukan bahwa kita mulai dari SD itu di 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 sesuai berteman dengan agama lahir saya menurut dari Menteri yang meledak saya kira itu adalah tindakan mulia tidak itu ada dan tahu saya punya otoritas saya berjanji saya akan melakukan seperti itu jika ada kesempatan kemudian kemudian bapak ibu sekalian mengenai gerakan kita saya kira gerakan kita itu sudah masih mulai dari caknur kusjur kemudian sekarang ada buia ada kusmu saya kira itu juga sudah sejalan dengan yang ada di depan tapi persoalannya sekali lagi masalahnya kita tidak menerima mereka masalahnya kita sangat senang menerima twitter menerima status cipu yang tidak jelas-jelas itu saya tidak jelas saya tidak dengeri kuras hihak dikeluar kemudian ada orang lain lagi yang tidak pernah belajar mesin dan tidak tahu bahara malah justru diterimakan ini persoalan saya kira bagaimana caranya pihak kampus pihak LSM pihak pemerintah itu bisa bersama-sama kalau dulu di era tahun 80 tahun 90 kampus dan LSM itu bergerak atas donasi asing untuk promosi ini dan sekarang donasi asing itu hampir dari cabut kita ke pemerintah yang lebih kuat sehingga donasi asing itu lemah saatnya menurut saya sekarang LSM dan juga kampus itu atas donasi pemerintah saya kira termasuk saya kira BPP itu adalah mitra strategis untuk kita bekerjasama bagaimana promosi intoleransi promosi keagaman promosi padahal di masyarakat bawah jangan sampai atasnya itu bicaranya mulia semua teorinya juga benar semua tapi kenyataannya di bawah ada orang berbeda sedikit diusir dari Jogja Jogja itu adalah kotak ladar banyak perguruan tinggi hebat tapi ternyata ada orang berbeda agama masuk di masyarakat diusir secara ofisial oleh pemerintah Balu ini kan aneh saya kira ini perlu dipikirkan bagaimana kita bergerak secara bersama-sama dan sistematis jadi yang sistematis tidak hanya yang konsert isme itu yang beliau saya kira dari Ibu Deputi dan juga Bapak Wakil Kepala BPP juga menyemput bahwa riset terakhir ini 10 tahun terakhir ini konservatisme meningkat peranian itu meningkat tetapi toleransi menurun keragaman juga sangat menurun itu hampir semua jurnal hampir semua peneliti hampir semua kumuh itu mengatakan hal yang sama termasuk Ibu Moderator kita Pak Najib yang ada di depan itu juga menemukan hal yang sama tapi bagaimana caranya menjawab ini secara bersama-sama bahwa kita harus survive sebagai bangsa kemudian yang tanya tadi sudah saya jawab kemudian saya kira Rio ini sangat penting melihat Indonesia Timur kebetulan saya riset di NTT dan juga di menanggung di situ memberi gambar yang sangat berbeda dan ini adalah kesalahan kita antropolog dan sociolog baik dalam negeri maupun luar negeri selama ini kita ukurannya dijawab bagaimana toleransi bagaimana mereka menjawab melihat NKU Muhammadiyah lagi Islam itu semuanya dijawab padahal kalau kita kembali ke Timur ke NTT ke Florek ke Kumpan kemudian ke Ambon kemudian itu sangat berbeda sangat berbeda misalnya di Manado misalnya tempatnya ketua Almi Pak Dr. Alam itu di Tentri itu mayoritas Kristen gemik gereja indiri masyai di Nasa dan juga gemis nanti kita wawut ya kemudian di Kumpan juga sama gemik gereja indiri masyai Timur itu berbeda Islamnya lebih sedikit dan itu jadi dinamika itu dan selamanya kita tidak menyadari bahwa itu Indonesia juga tidak hanya melihat di Jawa dimana mayoritas adalah ego dan Muhammadiyah minoritasnya yang lain sementara di Indonesia itu terjadi sesuatu yang berbeda begitu juga Islam di Kalimantan jadi itu sangat berbeda disana memang ada beberapa itu yang sama misalnya ada juga secara organisatoris itu tapi sangat berbeda ada tradisi apa tuan guru begitu juga ada tradisi tuan guru nah inilah para antropologi sosialolog kita yang menurut saya masih gagal men sosialisasikan atau bahkan gagal membuat konsep bahwa Indonesia itu tidak seperti yang dikabarkan dan tidak hanya Jakarta dan tidak hanya Jawa lama ini digabarkan Islam mayoritas mayoritas segala lain itu tidak hanya di Bali dan Islam di Aceh itu tidak lain itu saya gambarkan di 3 kalau menurut saya Islam di Aceh itu sangat lain karena itu bercampur ekoreligi jadi orang kalau sudah Aceh berarti tidak Islam tapi lain dengan Jawa disini bersantre disana ada daya jadi ini yang tidak kita pahami saya kira itu perlu dipromosikan pemisikan sejak gini bahwa agama Indonesia itu tidak seperti yang ada di Jakarta tidak seperti yang ada di Jogja Semarang dan lain-lain tapi ada di Medan Medan itu sangat berbeda Medan itu unik menurut saya dari sisi plural masyarakatnya sangat plural bahkan orang cinanya pakai bahasa cinanya kempel yang hidu itu seperti ditambil pakai bahasa sana dan tidak sama dengan Hindu di Bali itu dibanding Hindu Dharma itu sangat baik tetapi orang Islam yang menurut saya kesanian itu lebih konten wakil ini kan ini perlu ekspor yang menarik bagaimana itu menjadi nasjah kemudian 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 ke akadem itu menjadi polsi dan setiap ada pilkada itu selalu agamanya sangat menonjil dan saya kira PKS menang yang gubernurnya juga ada Jawa puncak usama putra orang Jawa kelahiran Sumatera jadi kita itu sangat beragam dan itu seharusnya masuk pendidikan kita sejak ini tidak hanya satu agama tapi kita merahkan saya kira yang benar-benar saya terima kasih 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 sebelum ditutup acaranya mohon tambahkan dari penutup ya ketutup resmi sekali ditutup acara dari ketua apademi terima kasih 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 terima kasih